Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel karya tukang Pada video kali ini kita akan review Mata Borpagoda merek Benz Dengan kode BZ7069 Professional Step Drill 4 kali lebih tahan lama Dan 2 kali lebih cepat Oke seperti ini mata Bornya Itu meruncing di sebelah ujung Jumlahnya ada 3 buah Di bagian belakang terdapat ukuran-ukuran mata Bornya Untuk bagian atas 4-32mm Dengan 15 step Panjang total 99mm Panjang betis 23mm Mata Bor selanjutnya 4-20mm Dengan 9 step Panjang total 71mm Panjang betis 22mm Selanjutnya ukuran yang ketiga 3-12mm Dengan 10 step Panjang total 76mm Panjang betis 22mm Oke langsung saja kita akan lihat Untuk ketiga mata Bor ini Kita buka saja menggunakan karter Oke seperti inilah mata Bor pagoda Ini merek Bench Ini merek Bench Untuk mata Bor ukuran kecil ini 3-12mm Terus yang kedua ini Ukurannya 4-20mm Lalu yang paling besar Itu ukurannya 4mm Sampai 32mm Jadi kalau kita butuh Untuk lubang yang paling besar Untuk kapasitas mata Bornya Sampai 32mm Oke seperti ini ketiga mata Bornya Di antara ketiga ini Kita pilih satu saja Untuk kita tes Kita coba tes Menggunakan Bor duduk Nantinya akan kita coba Di kayu Di bajaringan Di besi Kemudian terakhir Di stand list Kita atur dulu Untuk ketinggian Dari table nya Supaya mempermudah kita Dalam proses Pengeboran Oke Cukup kita kunci Di Kunci yang sebelah kiri Untuk yang pertama ini Kita akan coba Di multiplex Ukuran 15mm Kita lihat Untuk pengeboran Kayu yang setebal ini Bukan jadi masalah Lancatan saja Untuk hasilnya Seperti ini Ini ada perbedaan Di lubang sebelah atas Dan di bagian bawah Makin ke bawah Untuk lubangnya Makin mengecil Mengikuti mata Bornya Oke sekarang Kita akan tes juga Di kanal si bajaringan Untuk ketebalannya 0,48 Apakah ini bisa Oke Saya rasa tidak ada masalah Karena bahannya tipis Kita coba sekali lagi Oke Untuk ketebalan Kanal si bajaringan Ukuran 0,48 Tadi Tidak ada masalah Lancar langsung saja Kemudian Kita akan tes lagi Di kanal si bajaringan Dengan ketebalan 0,78 Ini sebenarnya 0,75 Apakah mata Bor ini Mampu untuk Mengebor Kanal si Dengan ukuran 0,75 Oke sebelumnya Sebelumnya maaf Untuk Destrik Depak saya itu Tidak stabil Jadi Bornya tidak Narik Sering Angkut Seperti ini Oke Ini juga berhasil Untuk ketebalan si Ini terlalu mudah Lanjut Kita akan tes juga Di Plat Ini seset Potongan Dengan Ketebalan 1,2 Oke Ini tidak bisa lagi Untuk mata Bornya Sudah mentok Untuk hasilnya Seperti ini Untuk proses Pengeboran Masih lancar Oke Kita akan Tingkatkan Dengan ketebalan Plat besi yang berbeda Sebenarnya Ini 4 mili Tapi kalau kita ukur Ukurannya 3,8 Kita masih menggunakan Mata berpagoda Ukuran 4 Sampai 20 Millimeter Memang agak lama Karena besinya Agak tebal Hampir 4 mili Tadi Untuk mata Bornya Cukup tajam ya Teman-teman Bisa kita lihat Ini nyangkut Karena Spanning listrik Untuk menjaga Mata Bor Jangan terlalu panas Supaya Lini lebih awet Kita tambahkan Oli saja Sudah mentok ya teman-teman Tidak bisa lagi Turun ke bawah Untuk hasilnya Seperti ini Ada perbedaan Diameter lingkaran Sebelah atas Maupun sebelah bawah Karena plat terlalu tebal Sedangkan panjang Betis dari Mata Bornya 22 milimeter Oke lanjut Kita akan Tes juga Di Plat stand list Apakah Mata Bor ini Mampu Untuk menembus Stand list Sebenarnya ini Plat 1 mili Tapi untuk Mengetahui Reelnya Kita ukur Menggunakan Kaliber Reelnya 0,71 Oke saya rasa Untuk plat stand list Seperti sini Juga tidak ada masalah Lancar-lancar saja Ternyata bisa juga Untuk mengebor Stand list Oke seperti ini Hasilnya teman-teman Karena plat stand list Ini tipis Jadi ukuran Diameter lubang Sebelah atas Maksudnya Sebab bawah Itu sama Oke teman-teman Semuanya Itulah Review Mata Bor Pagoda Merrick Vance Dan sudah Kita lakukan Pengujian Di kayu Di bajaringan Di mesi Di stand list Hasilnya memuaskan Demikian Semoga informasi Ini bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Dan saya Akhirnya Di like Topik Assalamualaikum Wb Sampai ketemu lagi Di video kita Selanjutnya